Jangan lupa untuk komen, subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya kalian tahu kabar terbaru lainnya. Jangan lupa untuk komen, subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya kalian tahu kabar terbaru lainnya. Jangan lupa untuk komen, subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya kalian tahu kabar terbaru lainnya. Beberapa waktu lalu, muncul kabar jika Ariel Noah dan Luna Maya masih kerap bertemu secara diam-diam. Bahkan, keduanya dikabarkan telah menjalin hubungan asmaranya kembali. Benar atau tidak ya? Menanggapi hal tersebut, paranormal kondang Danny Darko tampaknya menerawang Ariel Noah dan Luna Maya lewat kartu-kartu tarotnya. Hal itu diungkapkan Danny Darko melalui kanal Youtubenya yang berjudul Apakah Luna Maya akan kembali ke pelukan Ariel Noah? Pada awalnya, Danny Darko tampak menerawang hubungan Ariel Noah dan Luna Maya melalui kartu tarotnya. Ia mendapatkan sebuah kartu The High Priestess. Menurutnya, ada sesuatu yang disembunyikan antara hubungan Ariel dan Luna. Danny Darko tampak menduga-duga bahwa keduanya telah bertemu secara diam-diam. Bahkan pertemuan Ariel dan Luna Maya itu tak pernah terendus oleh media manapun. Dan yang pasti, sepertinya memang ada yang disembunyikan. Takutnya jangan-jangan mereka ini ketemuan diam-diam di belakang kita ya. Emang kita siapa? Bapak ibunya juga bukan. Maksud saya ini tidak terendus oleh wartawan. Ujar Danny Darko Tak hanya itu, Danny Darko juga tampak menduga-duga jika keduanya bertemu di luar negeri atau menggunakan topeng supaya tidak ada yang mengetahui keberadaan mereka. Paranormal konang itu juga mengungkapkan jika Ariel Noah dan Luna Maya masih menyimpan komunikasi yang bersifat rahasia di antara mereka berdua. Mungkin saja mereka ketemu di luar negeri atau mungkin saja pas ketemu pakai topeng atau apa. Tapi kayaknya mereka ini menyimpan komunikasi rahasia antara satu sama lain. Ungkap Danny Darko Terima kasih telah menonton!